Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhi Na An'amta Alayhim Wairi Al-Maghdubi Alayhim Wala Al-Dalim Rabbi Ufirli Wali Walidayya Wali Al-Mu'minina Amin Radidu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Yawwar Rasulah Rabbi Zidani Ilma Warzuqani Fahma Amin 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Anak-anakku pada pertemuan pertama Semester kedua ini Pembahasan kita adalah Tentang Arti lambang NO Tujuan NO Dan usaha-usaha NO Bagi anak-anak yang Belum punya LKS Atau Sudah punya Silahkan disiapkan buku tulisnya ya Karena materi ini adalah Materinya yang sangat banyak Arti lambang NO Lambang NO Yang sering kita jumpai Yang sering kita lihat Baik itu di jalan Maupun di Pinggir-pinggir rumah Maupun di pondok pesantren Dimana-mana Perlu kita ketahui Bahwa yang Yang membuat Adalah seorang ulama Dengan hasil istiqorohnya Beliau bernama Kiai Haji Ridwan Abdullah Ia adalah Seorang Kiai yang alim Tapi memiliki kelebihannya lain Yaitu Trampil melukis Selain dari ulama Beliau juga pandai melukis Ia hanya diberi waktu Satu setengah bulan Untuk menyelesaikan tugasnya itu Ternyata Dengan waktu yang ditentukan itu Dia tak mampu membuatnya Ia tidak dapat Ia tidak mendapatkan inspirasi Yang sesuai dengan keyakinan hatinya Ada apakah Pada lambang NU itu Perlu kita ketahui Banyak sekali Ada yang namanya Bola dunia Ada yang namanya Bintang Ada tulisan Arab Nahlatul ulama Dan ada tulisan Huruf abjad Nahlatul ulama Dan juga ada Tali atau tambang Apa makna Bola dunia Satu Bola dunia adalah Tempat manusia berasal Dan tinggal Hal ini sesuai dengan Surat Toha Ayat 55 Dua Ada tali atau tambang Yang mengelilingi Bola dunia Ini artinya adalah Lambang uhruah Atau persaudaraan Ini berdasarkan Ayat 103 Surat Ali Imron Tiga Ada peta Indonesia Yang terlihat ya Meskipun NU Menggunakan lambang bola dunia Tapi yang tampak Di permukaan adalah Peta Indonesia Ini melambangkan NU Didirikan Di Indonesia Dan berjuang Di Indonesia Dan sampai sekarang Sudah banyak Organ Ormas-ormas NU Yang sudah Menyeluruh dunia Bahkan NU itu termasuk Ormas Yang terbesar Di Indonesia ini Empat Dua simpul Ikatan Di bagian bawah Melambangkan Hubungan vertikal Dengan Allah Dan hubungan Horizontal Dengan sesama Umat manusia Kalau vertikal Kalau vertikal Begini Kebawa Keatas Tapi kalau Horizontal Sesama Penyamping Sesama Umat manusia Kemudian Lima Untayan Tampar Tambang Yang berjumlah 99 Itu kalau Dihitung Itu ya Ada 99 Melambangkan Nama Nama Allah Yang terpuji Yaitu Asmawhusna Yang berjumlah 99 6 Ada 5 Bintang Di atas Bola dunia Bintang Yang berada Di tengah Yang paling besar Itu Bintang Yang berada Di tengah Berukan besar Dibanding Empat Yang lainnya Bintang Paling besar Itu melambangkan Rasulullah Sementara Yang empat Yang disampingnya Dua kanan Dan dua kiri Melambangkan Sahabatnya Yang diberi Kelar Khulafa Orashidin Yaitu Zaidina Bukakar Zaidina Umar Zaidina Usman Dan Zaidina Ali Tujuh Sedangkan Bintang Yang bawah Satu Dua Dikam Itu Melambangkan Imam Empat Madhab Yaitu Imam Maliki Imam Syafi'i Imam Hanafi Dan Imam Hambali Ada Empat Bintang Yang Atas Ada Empat Bintang Yang Bawah Kalau Dijumlah Keseluruhannya Itu Ada Sembilan Yang Bermakna Wali Songo Yang Bermakna Ulama Penyebar Islam Di Indonesia Kemudian Yang Sembilan Ada Tulisan Nah Datul Ulama Dalam Muraf Arab Melintang Di Tengah Bumi Untuk Menunjukkan Nama Organisasi Tersebut Nah Datul Ulama Yaitu Artinya Kebangkitan Para Ulama Sepuluh Ada pun Warna Dasar Warna Dasar Pada Lambang NU Adalah Hijau Yang Bermakna Kesukuran Atau Identik Dengan Kedamaian Sebelas Ada Tulisan Berwarna Putih Semuanya Tulisannya Berwarna Putih Sebagai Lambang Kesucian Jadi Ada Dua Warna Hijau Dan Putih Kiai Riton Aduwa Sebagai Pembuat Lambang NU Merupakan Santrinya Syekhona Kholil Bangkalan Sebagaimana Umumnya Para Kiai Pendiri NU Yang Lain Yang Merupakan Kiai Yang Total Dalam Berorganisasi Sedikit Sedikit Dari Arti Lambang NU Beserta Pembuatnya Atau Pengarangnya Tujuan NU Adalah Menegakkan Ajaran Islam Menurut Paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di Tengah Tengah Kehidupan Masyarakat Di Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kali lagi Tujuan NU Adalah Menegakkan Ajaran Islam Menurut Paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah Atau As Wajah Di Tengah Kehidupan Masyarakat Poin Ketiga Ormas NU Atau Organisasi Nah Data Ulama Mempunyai Usaha Usaha Di Beberapa Bidang Ada Di Bidang Agama Bidang Pendidikan Sosial Budaya Bidang Ekonomi Dan Bidang Bidang Yang Lain Bidang Agama Melaksanakan Da'wah Islamiyah Dan Meningkatkan Rasa Persaudaraan Yang Berpijak Pada Semangat Persatuan Dalam Perbedaan Tiga Contohnya Bidang Agama Di NU Itu Ada Kegiatan Tahlilan Ada Manakiban Ada Hataman Ada Darusan Banyak Sekali Bidang Bidang Agama NU Di bidang Pendidikan Contohnya Di NU Itu punya Yang namanya Madrasa Kalau dari TK Namanya RA Kalau dari SD namanya Madrasa Kalau SMP Namanya Sanawiyah Kalau SMA Namanya Madrasa Aliyah Di bidang Sosial Budaya Mengusahakan Kesejahteraan Rakyat Serta Kebudayaan Yang sesuai Dengan Nilai Keislaman Dan Kemanusiaan Di bidang Ekonomi Contohnya Mengusahakan Pemerataan Kesempatan Untuk Menikmati Hasil Pembangunan Kalau Kalian Tahu Ada Namanya Air Mineral Kijamek Atau Muslimat Itu Merupakan Salah satu Contoh Dari Produk Produk NU Yang mana Ada Di bidang Ekonomi Dan Banyak Sekali Usaha Usaha Yang lain Insya Allah Nanti Saya share PowerPointnya Di wali kelas Bisa Kalian Pelajari Bisa Ditulis Lagi Di Buku Tulisnya Karena LKS Belum Datang Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai